Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada lagi yang melapor, yang bersangkutan adalah alumni sekolah tersebut, yang melaporkan bahwa pada saat menjadi siswi di sekolah tersebut, tersangka ini juga melakukan perbuatan yang sama. Yaitu diajak jalan, harus diajak makan, namun dibelokkan masuk ke dalam tol. Di jalan tol kemudian tersangka berhenti di dalam mobil melakukan perbuatan cabul dengan ancaman apabila korban atau anak korban tidak mau mengikuti keinginannya akan ditinggalkan di jalan tol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.